Intro Dengan menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak, sekitar 100 mahasiswa dan dosen beserta rektor Universitas Muhammadiyah Tanggerang mengikuti Sidang Sena Terbuka di Komplek Pendidikan Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Tanggerang, Bantem. Dalam agenda pertemuan tetap muka Sidang Sena Terbuka di masa pandemi COVID-19 lebih dari 2.500 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tanggerang mengikuti Sidang Sena Terbuka secara virtual. Namun dalam agenda sidang ini, ribuan mahasiswa lebih mengedepankan kesadaran masyarakat hidup sehat lewat poster yang bertuliskan menjaga jarak, melindungi orang lain, dan jangan menularkan orang lain. Ribuan poster yang digagas mahasiswa ini bertujuan untuk menyadarkan dan meningkatkan pentingnya hidup sehat di masa pandemi. Pendiri Yayasan Rekor Muri, Jaya Suprana, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Civitas Universitas Muhammadiyah Tanggerang dan memberikan Rekor Muri kepada UMT atas dedikasinya untuk berkampanye tentang protokol kesehatan. Ahmad Amrullah, Rektor Universitas Muhammadiyah Tanggerang, mengatakan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen pihak kampus untuk ikut memutus mata rantai penularan COVID-19 yang saat ini semakin masif. Ini merupakan sebuah komitmen bagi kampus mengajak seluruh elemen bangsa. Salah satunya adalah mahasiswa-mahasiswa. Baru mari kita tahu membahu untuk bagaimana memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan adanya kampanye protokol kesehatan secara virtual oleh mahasiswa, diharapkan agar mahasiswa Tanggerang menyadari pentingnya hidup sehat, terlebih hingga saat ini Tanggerang Raya masih berada di zona merah penyebaran COVID-19. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Tanggerang, Banten.